Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Tutor Online Pada video kali ini kita akan melanjutkan Pembahasan tentang Logaritma Setelah kemarin kita belajar tentang Definisi Logaritma Sekarang kita akan belajar tentang Sifat-sifat Logaritma Sifat-sifat ini akan sangat berguna Ketika kita akan menyelesaikan Masalah-masalah yang berkaitan dengan Logaritma Sifat yang pertama Yaitu Logaritma A Dengan basis A Sama dengan 1 Jadi ketika Antara numerus Dan basisnya sama Maka nilainya 1 Ini bisa dikembalikan ke definisi Untuk membuktikannya Bahwa Numerus ya A ini Sama dengan Basis gitu ya A pangkat berapa Karena A ya sama dengan A pangkat 1 ya Sehingga Hasilnya adalah 1 Jadi ketika kita berjumpa Dengan soal semacam ini Dimana numerus dan bilangan Pokoknya sama Maka Hasilnya harus 1 gitu ya Nggak usah berpikir panjang lagi Contoh Bilangan pokok 2 Logaritmanya 2 juga Ditambah Logaritma 5 Bilangan pokoknya 5 juga Ditambah Logaritma 10 Nah ini basisnya 2 Nomornya 2 Pasti hasilnya adalah 1 Ini juga sama ya Ini 5 Ini 5 1 Yang ini bagaimana Aku nggak ada tulisannya Kalau tidak ada tulisan apa-apa Berarti disini 10 ya Berarti Logaritma 10 Basis 10 1 juga 1 tambah 1 Tambah 1 Berarti 3 Semacam itu ya Untuk sifat yang pertama Kita lanjutkan sifat yang kedua Kita hapus dulu ini Sifat yang kedua Logaritma 1 Dengan basis A ya Ini sembarang A nya Yang penting jangan 1 Dan harus positif Pemuktiannya mudah juga Kembalikan ke Definisi Logaritma Dimana 1 sama dengan Apalagi berapa sih Itu ya Tentu saja hasilnya 0 ya Maka ini 0 Jadi ketika kita Dapat Soal begini Misalkan Logaritma 1 Dengan bilangan Pokok apapun ya Ini mau 5 Hasilnya tetap 0 ya Saya ganti bilangan pokoknya Menjadi 1 per 5 Misalkan Ini tetap 0 ya Saya ganti bilangan pokoknya Dengan Akar 5 Tetap juga 0 Kita ganti dengan Bilangan pokok yang lain Misalkan 2 akar 3 Pokoknya apapun yang ada disini Selama disininya 1 ya Maka hasilnya adalah 0 Yang penting memenuhi syarat ini ya Lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1 Bagaimana Sifat yang kedua Bisa dipahami Kita hapus lagi Terlanjut sifat yang ketiga Logaritma B Dengan basis A Ditambah Logaritma C Dengan basis A Itu sama dengan Logaritma B kari C ya Dengan basis A Hati-hati ini Ini penyumlahan Tapi disini jadinya apa? Perkalian Dengan syarat Bilangan pokoknya Harus Sama semua ya Bagaimana pembuktian? Seperti ini pak Pembuktiannya akan kita kembalikan ke Definisi Misalkan Logaritma B Dengan bilangan pokok A Itu X Misalnya Logaritma C Dengan bilangan pokok A Adalah Y Misal Kemudian Logaritma B C Dengan bilangan pokok A Adalah Z Kita akan buktikan bahwa Z sama dengan X tambah Y Oke Kita kembalikan ke definisi Logaritma B Basis A Sama dengan X Apa artinya? Artinya adalah B sama dengan A pangkat X Gitu ya Kemudian yang ini Logaritma C Dengan bilangan pokok A Sama dengan Y Apa artinya? C sama dengan A pangkat Y Dari sini di Peroleh apa? B C sama dengan A pangkat Z ya Dari sini kita peroleh ya B nya kita ubah A pangkat X Berarti ini A pangkat X C nya kita ubah Menjadi A pangkat Y A pangkat Y Sama dengan A pangkat Z Masih ingat Sifat Eksponen ya Kemarin ya Jika ada Bidangan pokok Yang sama Dikalikan Maka T nya Pangkatnya Dijumlakan ya X plus Y Sama dengan A pangkat Z Artinya apa? X plus Y Sama dengan Z kan? Siapa X? Log B Dengan bidangan pokok A Berarti Saya tuliskan log B Bidangan pokok A Siapa Y? Log C Dengan bidangan pokok A juga Siapa Z? Log B C Dengan bidangan pokok A Terbukti ya? Iya Kita akan gunakan ya Sifat ini untuk mengerjakan soal Coba Saya kasih contoh disini Contoh Misalkan saya punya soal Logaritma 2 Bilangan pokoknya 6 Ditambah Logaritma 18 Bilangan pokoknya juga 6 Kalau kita mengerjakan satu persatu Tanpa Sifat ini ya Maka kita akan kesulitan sekali Coba kita kerjakan ini Satu saja ya Logaritma 2 Sama dengan 6 Ini berapa? Ini kan sama saja kita mencari 2 itu sama dengan 6 pangkat berapa sih? Coba 6 pangkat berapa hasilnya 2? Susah kan? Susah ya Ini juga sama Ini akan kesulitan ketika kita mencari satu persatu Tapi ketika kita gunakan sifat ini Ya Bilangan pokoknya sama ini Ini penjumlahan Berarti kita pakai sifat ini Sama dengan apa ini? Sesuai sifat Logaritma 2 kali 18 ya Bilangan pokoknya siapa? 6 Sama saja mencari logaritma 36 Bilangan pokoknya 6 Apa? Hasilnya berapa? Kan hanya begini bayangan kita 36 itu 6 pangkat berapa sih? Ya 36 adalah 6 pangkat 2 kan? Nah maka hasilnya 2 Jadi dengan sifat ini Soal yang tadinya tidak bisa dikerjakan satu persatu Ternyata bisa dikerjakan dengan sangat mudah Lagi ya Sobe ya Misalkan Logaritma 2 Bilangan pokok 10 Tidak saya tulis ya Ditambah Logaritma 5 Ini kalau satu persatu ya susah juga Kita pakai sifat ya Sehingga ketemunya Logaritma 2 kali 5 2 kali 5 berapa? 10 ya Logaritma 10 Bilangan pokoknya 10 Hasilnya? 1 ya Sesuai sifat yang pertama ini Seperti itu ya Pembuktian dan contoh penggunaan Sifat logaritma yang ketiga Kita akan lanjutkan sifat yang keempat Sebelumnya saya hapus dulu yang ini Sifat yang keempat Ya ini dia Kalau tadi penjumlahan sekarang Pengurangan Ternyata menjadi apa ini? Pembagian ya Kalau penjumlahan disini ini jadi perkalian Kalau pengurangan menjadi Pembagian Bagaimana pembuktiannya Pak? Sama dengan yang tadi Misalkan ya Logaritma B Basis A Ini sama dengan X Kemudian yang ini Logaritma C Basis A Sama dengan Y Yang terakhir ini Logaritma B per C Basis A Sama dengan Z Kita akan buktikan bahwa Z sama dengan X Kurangi Y Apa artinya ini? Logaritma B Basis A Sama dengan X Artinya B sama dengan Apangkat X ya Dari sini Apa artinya? C sama dengan Apangkat Y Dari sini diperoleh B per C Sama dengan Apangkat Z ya Siapa B? B adalah apangkat X Kita ubah Siapa C? Apangkat Y Sama dengan apangkat Z Sesuai dengan sifat eksponen ya Ketika ada pembagian Dengan pilihan pokok yang sama Maka artinya Apangkatnya kurangkan ya Ini A pangkat X Min Y ya Sama dengan Apangkat Z Dari sini diperoleh apa? Bahwa X Min Y Sama dengan Z X nya adalah Logaritma B Basis A Y nya Logaritma C Basis A Z nya yang ini Terbukti ya Sekarang kita gunakan untuk mengerjakan soal ya Contoh Logaritma 24 Ini basisnya 2 Dikurangi Logaritma 3 Basisnya 2 Ini kalau kita cari satu persatu Akhirnya sulitannya Kita gunakan sifat ini Sesuai dengan sifat yang keempat Maka diperoleh Logaritma 24 Per 3 ya Dengan Basis 2 Berapa 24 bagi 3? 8 Basisnya 2 Sama saja kita mencari 8 itu 2 pangkat berapa sih? Nah Pangkat berapa ya? 3 Seperti itu ya Penggunaan dari Sifat yang keempat Satu contoh lagi Misalkan saya punya Logaritma 50 Basisnya 5 Dikurangi Logaritma 2 Basisnya juga 5 Langsung pakai sifat menjadi Logaritma 50 Dibagi 2 Basis 5 Logaritma berapa ini? 25 ya Basisnya 5 Berapa hasilnya? 2 ya Kenapa 2? Karena 5 pangkat 2 hasilnya 25 Ya seperti itu Sifat yang keempat Kita lanjut ke sifat yang kelima Siap Sudah yang ini Logaritma B Ya Pangkat N Basis A Maka Pangkatnya bisa maju ke depan Begini ya Sama dengan N kali Logaritma B Basis A Bagaimana pembuktiannya? Coba lihat ini Saya akan gunakan sifat yang ke-3 ya Untuk membuktikan Sifat yang ke-5 Logaritma B Pangkat N Basis A Bisa saya terus begini Logaritma B Kali B Kali B Kali B gitu ya Terus Ini sejumlah berapa? N kan? Ini basisnya A Berdasarkan sifat ini ya Berdasarkan sifat ini ya Nanti keadaan perkalian Sama saja penyumlahan kan? Di sini Ya Ini akan menjadi Logaritma B Tambah Logaritma B Terus ya Terus Sampai Sejumlah N Ini adalah A Semua ya Ini sejumlah N Sama saja apa? Berarti ya N kali Logaritma B Basis A kan? Ya Seperti itu pembuktiannya Jadi untuk membuktikan Sifat Boleh menggunakan definisi Boleh menggunakan sifat sebelumnya ya Sekarang saya berikan contohnya Contoh Logaritma 16 Basisnya 2 Kita ubah dulu menjadi Logaritma 16 itu 2 pangkat berapa ya? Kita sama Kak 2 pangkat 4 Ini 2 ya Sesuai dengan sifat yang ke 5 Maka Pangkatnya bisa ke depan ya Menjadi 4 Kali Logaritma 2 Basis 2 Logaritma 2 Basis 2 Basis 4 yang pertama Satu ya Berarti 4 kali 1 Hasilnya berapa? 4 Tapi kalau kalian merasa bisa langsung Ya nggak apa-apa Saya langsung Pak 4 Kenapa 4? Karena 16 sama dengan 2 pangkat Pak Boleh saja ya Contoh lagi Logaritma Akar 5 Akar 5 Akar 5 Di sini 5 ya Kita ubah dulu Akar 5 itu 5 pangkat berapa? Pangkat Setengah ya Ya Basisnya 5 Setengahnya bisa ke depan ya Sehingga menjadi Setengah Kali Logaritma 5 Basis 5 Ini 1 kan? 1 kali setengah Hasilnya Setengah Contoh lagi Misalkan Logaritma 1 Per 9 Basisnya 3 Kita ubah dulu ya 1 Per 9 ini menjadi berapa? 3 pangkat berapa? 3 pangkat Negatif ya Negatif 2 Basisnya 3 Hasilnya adalah Negatif 2 nya ke depan 3 Ini seperti ini Hasilnya Ini 1 Berarti negatif 2 ya Ya Begitu Contoh Pemukian Sifat yang Kelima Lanjut ke Sifat yang ke 6 Saya hapus dulu Sifat yang ke 6 begini Logaritma Log B Basis A Sama dengan Log B Per Log A Ini basisnya Yang ini bisa dirubah apa saja Ya P ini syaratnya sama dengan A Harus lebih dari 0 Dan tidak boleh sama dengan 1 ya Tapi intinya bisa diganti apa saja Bagaimana pembuktian Sifat yang ke 6 ini? Bagaimana pembuktiannya ya Kita kembalikan ke definisi dan Kita gunakan salah satu sifat nanti di atas ya Log B Basis A Saya tuliskan Logaritma B Basis A Ini misalkan hasilnya adalah X ya Apa artinya ini? Artinya B sama dengan A pangkat X ya Kita kasih logaritma semua Tepannya ya Sehingga menjadi logaritma B Ini juga sama Logaritma A pangkat X Ini basisnya saya ganti dengan P gitu ya Sama Kita pindah ruas ya Oh bukan pindah ruas Kita gunakan Kita gunakan sifat yang ke 5 Karena ada pangkatnya ini Maju ke depan Kita lihatin jadi Logaritma B Basis P sama dengan X ya Logaritma A Basisnya P juga Kedua ruas bagi dengan Logaritma A Basis P Sehingga diperoleh apa? Logaritma B Ini basis P Dibagi Logaritma A Basis P juga Sama dengan X Siapa X? X adalah Logaritma B Basis A Jadi sudah terbukti ya Ini ya Contoh soal Logaritma 8 Ini basisnya 4 Logaritma 8 Dibagi Logaritma 4 kan? Nah kemudian kita memilih Basisnya Jadi kita pilih Yang menguntungkan ya Siapa kira-kira? 2 3 4 5 2 ya Ya Coba lihat ini Logaritma 8 Basis 2 Artinya Mencari 8 itu 2 pangkat berapa? Pangkat 3 kan? Logaritma 4 Basis 2 Berarti 4 sama dengan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2 Hasilnya adalah 3 per 2 Lagi Satu lagi Satu lagi Logaritma 16 Disini 8 Sama dengan yang ini Kita jadikan menjadi bentuk Pecahan Seperti ini Bilangan Pokoknya milih ya 2 lagi kebetulan yang ini Logaritma 16 Basis 2 berarti 4 ya Yang ini 3 tadi Seperti itu Ini untuk sifat yang ke-6 Paham ya? Kita lanjutkan sifat yang ke-7 Ini numerusnya ada pangkatnya Basisnya ada pangkatnya Bagaimana pembuktiannya Logaritma B pangkat M Numerus Basisnya A pangkat N Ini ternyata sama dengan M per N Logaritma B Basisnya A Kita akan membuktikan ini dengan 2 sifat ya Sifat yang ke-6 Dan sifat yang ke-5 Kita lihat Dari sini kita peroleh apa ya? Logaritma B pangkat M Per Logaritma A pangkat N ya Ini sifat yang ke-6 Kita boleh memilih apa saja Ini ya Basisnya ya Jalakan P gitu lah Gak apa-apa Dari sini diperoleh apa? Sesuai dengan sifat yang ke-5 ya Kalau ada pangkat Berarti pangkatnya maju ke depan M Berarti logaritma B Basis P Ini juga sama N Logaritma A Basisnya P juga Yang ini Kita kembalikan pakai sifat yang ke-6 Sehingga diperoleh M per N Ini kan sama saja Logaritma B Basis A kan Sifat yang ke-6 Ya terbukti ya Terbukti Contoh Logaritma Ini 9 Ini 243 Wah besar ya Kita ubah dulu ini menjadi bentuk per pangkatan 9 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2 243 3 pangkat berapa? Berapa yuk? 3 pangkat 5 ya Maka berubah menjadi Sesuai sifat yang ke-7 ya Ini M per N Hati-hati Jangan kebalik ya M nya yang ini 5 Per 2 Logaritma 3 Basis 3 Logaritma 3 basis 3 Berapa? 1 ya Berarti ketemunya 5 per 2 Seperti itu Kita lanjut ke sifat yang ke-8 Sifat yang ke-8 Nah Ini nyambung gitu ya Logaritma B Bidangan pokok A Dikalikan Logaritma C Bidangan pokok B Itu sama dengan Logaritma C Bidangan pokoknya A Perhatikan syarat utamanya ya Ini harus sama dengan ini Numerus yang awal Sama dengan Basis yang kedua Kita akan buktikan ya Misalkan Logaritma B Basis A Sama dengan X Kemudian Logaritma C Basis B Sama dengan Y Lahir Logaritma C Basis A Sama dengan Z Kita harus bisa memuktikan bahwa Z sama dengan X kali Y Dari sini kita peroleh apa? B sama dengan A pangkat X ya Dari sini diperoleh apa? C sama dengan B pangkat Y Dari sini diperoleh C sama dengan A pangkat Z C itu siapa? C adalah B pangkat Y Saya ubah B pangkat Y sama dengan A pangkat Z B itu siapa? A pangkat X Berarti Berarti A pangkat X Pangkatkan lagi dengan Y gitu ya Sama dengan A pangkat Z Dari sini diperoleh A pangkat X Y Sama dengan A pangkat Z Apa kesimpulannya? X kali Y Sama dengan Z X itu siapa? Ini ya Y itu siapa? Ini Z ini Terbukti Contoh Ada soal semacam ini Logaritma 3 Basis 2 Logaritma 16 Basis 3 Ya Ini nyambung ini Alit perkalian Perhatikan ini Sama kan? Berarti kita bisa menggunakan Sifat yang ke-8 ya Hasilnya langsung saja menjadi Logaritma 16 Basisnya yang 2 ini Berapa hasilnya? 4 ya Ini bisa bersambung Sebanyak-banyaknya ya Misalkan begini lagi Ini logaritma 5 Basis 3 Kemudian ini logaritma 7 Basis 5 Ini logaritma 27 Basis 7 Basis 7 Selama ini Nyambung Maka kita ambil ujungnya Ini artinya adalah Logaritma 27 Basisnya 3 Perhatikan syaratnya harus sama Berapa hasilnya ini? 3 Ya Seperti itu Sifat yang ke-8 Kita lanjutkan ke sifat yang terakhir Ya Ada 9 sifat A Pangkat log B Basis A Sama dengan B Wah Bagaimana cara membuktikannya ya? Kita kembali Ke definisi Logaritma B Basis A Misalkan sama dengan X ya Apa artinya? Artinya B sama dengan A pangkat X X itu siapa? X ya Logaritma B Pangkat A Berarti sama saja B sama dengan A pangkat Logaritma B Basis A ya Sama kan? Ya Cukup mudah membuktikan ini ya Sehingga kita tidak usah Keroge ketika melihat soal perpangkatan semacam ini Misalkan Ada soal begini Contoh ya 2 pangkat Logaritma 7 Basis 2 Kurangi 9 Pangkat Logaritma 2 Basis 3 Ditambah 5 pangkat Logaritma 4 Basis 25 Berapa hasilnya ini? Kita gunakan sifat tadi Yang ini bisa langsung ya Ini sudah sama Yang ini belum sama nih Kita samakan dulu bentuknya Sehingga berubah menjadi begini Yang ini kita langsung ketemu 7 ya Karena sudah sama 7 Yang ini kita ubah dulu Ini harus 9 nih Ini 3 Kita jadikan 9 ya 3 kuadrat Log 2 kuadrat Ya Sama-sama dikuadratkan Hasilnya sama kok ya Nanti dengan Sesuai dengan sifat yang ini nanti sama M per N kan sama ya M per N nya 1 Jadi tidak merubah Nilai Perhatikan ya Ini sudah 9 Ini 9 Maka hasilnya yang ini Yang ini sekarang Ini 5 Ini 25 Yang ini kita Rubah dulu ya Menjadi 5 kuadrat Begini 2 kuadrat Sama-sama punya kuadrat Pangkat Sesuai dengan sifat yang ke 7 Akan berubah menjadi 2 per 2 2 per 2 Logaritma 2 Basis 5 Ini kan 1 Berarti ini kita Rubah dulu menjadi Plus 5 Pangkat Nah begini Logaritma 2 Basis 5 Ini sudah sama ya Ini sama Berarti langsung hasilnya yang Nomornya Sama dengan 7 Kurang 4 Tambah 2 7 kurang 4 berapa? 3 3 tambah 2 5 Ya seperti itu Pembuktian dari sifat-sifat Logaritma Saya tuliskan ada 9 saja disini Ini harus kalian pahami dan hafalkan ya Karena kita akan gunakan sifat ini mix nanti Dicampur ya Untuk menyelesaikan satu soal Kita bisa gunakan beberapa sifat sekaligus Kalian harus Hapal dan paham Bagaimana penggunaan sifat-sifat Logaritma Sekian untuk pembahasan kali ini Selamat belajar Semoga bisa dibahami Syaikhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh